Hai guys jumpa lagi dengan saya Bek di video kali ini aku akan unboxing sebuah shock breaker untuk ini yang motor istriku sebenarnya nih moda brake carbu memang sudah waktunya ganti ini dan aku mau mengganti dengan merek GSS keputusan kemarin sempat bingung nih mau pilih merek apa ya cuman memang yang dari dulu sudah tahu kalau YS itu merek yang cukup bagus dan kata orang-orang masih kualitas juga bagus nah ini aku baru coba pertama kali untuk memasangkan shock merk YSS di motor istriku ini ya kemarin aku beli ini dapat harga 348.000 ya ini yang HP DTG EVO ya YSS DTG EVO bisa buat Yamaha bisa buat Honda juga kalau Yamaha seperti Mio kalau Honda seperti ini motorbid ya kemudian ini panjangnya 310 t atau 310 mm ya millimeter terlalu jelas ya oke aku udah bacain deskripsinya nah ini kemarin saya pilih yang warna kulirnya merah kemudian alitabungnya emas tabung dalamnya emas Oke nanti sekaligus kita apa pasangin juga kita pasang di motor ini sekalian bagaimana pengaplikasiannya dan disini aku juga sudah menyediakan beberapa kunci tadi lagi nanti bisa kita ikuti bersama ya oh eh sekarang aku akan membukanya membuka kardusnya Bismillah kemudian kita keluar juga nah ini dia Oh sangat ampi ya guys ya nah dilapati dengan supaya mungkin tinggal lecet kali ya di dalamnya ya karena kena kosong acara selama ekspedisi sekarang kau mau buka kalau lepas waktu webnya Oh ini guys penampakannya cukup bagus ini ada ada apa logonya emboss ya bukan stiker jadi ori kemudian disini ada katanya silahat ini ada ada pas serial atau apa yang di kulitnya sini ini ada 4627 45210 kemudian dengan ekspektasi aku ulirnya merah kemudian yang apa ya tabungnya ini warnanya koning kemasan ya oke mudah-mudahan nanti setelah dipasang hasilnya sesuai dengan orang-orang ya sesuai dengan brandnya juga nyaman oke aku pengen ini sih karena apa ya yang sebelumnya walaupun sudah nyaman tapi masih cukup keras dirasa yang sama istri itu kemudian kita mau coba ini harapan juga agak empuk lah ya enggak terlalu keras karena kalau melewati jalan-jalan yang aneh banget gitu kemudian di dalam kemasan juga ada ini ini ya guys ya ada ada kedua stiker mau tempelin di motor kamu juga bisa ya kemudian kita dapat kunci el-jel nanti fungsinya buat ngatur ini guys yang ngeluarin pengunci di sini malah ya Oh ini dia ya ini buat ngendorin tujuannya nanti buat muter ini ini juga ada apa ya besi panjang tuasnya buat ini muterin kuncinya ini ya supaya mau buatnya mengecengin ataupun apa ngerasin ataupun bikin empuk ulirnya kemudian kita juga dapat baut yang nanti kita pasang di sini ya walaupun sebenarnya yang lama masih bisa kita pakai terus ini kita dapat apa semacam cincin yang nanti bisa pasang di sini ya ini sih aku sebelum menang nanti apakah nanti perlu ganti ini atau enggak ya jadi kalau ini terlalu nanti kalau bisa pasang ini diganti ya dapat sering juga nanti pengaplikasi yang di sini oke kalau kapanya sudah ya ini aku tampilnya semua kita dapat yang jelas barang utamanya adalah pasoknya kunci L kemudian tuasnya nanti kemudian ini bautnya dapat cincin ring tambahan cincinnya ring ya sama ring khusus nanti ya buat di sini nah oke siap kita mulai pasang sekarang ya sebelum kita pasang jangan lupa sediakan beberapa kunci seperti ini aku pakai kunci ring ya 14 yang nanti di sini kemudian kunci 12 untuk yang di sini kemudian sediakan juga aku kebetulan karena di sini nanti kita juga bongkar ya kita butuh kunci yang kurang sepuluh ya kemudian ada kunci apa obeng-obeng plus nanti untuk bongkar bodi di sini ya jadi kita ajak bongkar sedikit tidak sampai melepas supaya nanti kita masang bongkar dan pasangnya juga mudah oke sekarang kita mulai pasang oke sekarang kita mau bongkar ini dulu ya amankan ya guys pokoknya supaya tidak kececaran sudah lepas kita pondorin nah kita buka sedikit ya terbuka supaya gampang lepasnya supaya melihatkan sekarang kita lepas yang ini ya guys ya lepas terus guys ini pakai kunci ini pakai kunci ya selamat menikmati 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 selamat menikmati